Saudara-saudara, hari ini kita bersempatkan bahwa Nusaniwe bebas kenal potresing. Apabila ada kenal potresing, semua pihak berpindah untuk membunuh hanguskan kenal potresing. Semangat! 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 Personel Polsek Nusaniwe Kota Ambon memusnahkan ratusan kenal potresing hasil razia sepanjang tahun 2023. Pemusnahan kenal potresing dilakukan di pelataran kantor Polsek Nusaniwe Benteng, Kota Ambon. Pemusnahan ratusan kenal potres dengan cara dipukul menggunakan palu dan dipotong menggunakan mesin pemotong besi atau mesin gerinda. Pemusnahan juga disaksikan tokoh agama dan masyarakat. Terkait dengan kegiatan hari ini pemusnahan kenal potresing, kami selama kurung waktu 6 bulan mendapatkan sekitar 114 kenal potres. Baik itu yang hari ini kita musnahkan maupun yang kita datangkan pada saat pemusnahan di jalan ataupun di lokasi-lokasi yang kami pemusnahkan. Begitu kami berharap dan kami tadi sudah membuat suatu komitmen sepakat sama-sama untuk Nusaniwe bebas kenal potresing. Kami berhasil bersama dengan Pak Kapolsek, memusnahkan kenal potres ini maksud dan tujuan adalah kami dari sini membantu pihak kepolisian untuk memberikan rasa kenyamanan, rasa keamanan dalam berkehidupan setiap hari. Terutama penggunaan kenal potres ini kami harus dilakukan agar supaya ketentraman berlalu lintas, selalu dalam keadaan kunci. Sebagai Ketua Fasis GPM Pulau Ambon, tentunya kami mengapresiasi kegiatan inovasi yang dilakukan oleh POSSEC Naniwe untuk pemusnahan nato-tresing. Ini upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi gangguan keamanan sesuai dengan arahan Pak Kapolsek tadi bahwa ini juga sesuai dengan laporan dari masyarakat. Setelah kenal potres bising dimusnahkan, warga diimbau untuk taat aturan saat berkendara. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Tim Liputan